Terima kasih. 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 Menurut yang rekonstruksi tadi, ada gak sih yang dari yang kejadian dan rekonstruksi yang berbeda? Semuanya berbeda. Tidak sama. Tidak sama. Menurut Kaniki, kenapa bisa berbeda begitu ke Dipo bisa berbeda begitu? Tidak tahu. Coba tanya Dipo sama polisi yang di Jakarta Selatan. Tadi komentar Kaniki di dalam bagaimana mengetahui itu sangat berbeda gitu ke BAP dan dengan Relita gitu. Siap. Dan dia terus beranjutan. Dan Niki hafal semua setiap detik-detiknya pergerakan itu apa? Tadi begini, yang paling asik saya tanya itu di saat saya tanya, tahu gak Nikita itu melahirkan? Kan tahu, karena saya ada orang mengikuti atau mencari informasi tentang. Dan dia merasa bahwa tidak bisa bertemu dengan anaknya. Saya kasih tahu apa, tahu gak anakmu dalam keadaan pada saat itu, pada saat dia di infus apa, dia tahu. Dan dia nyalain Niki, kenapa cepat sekali melahirkan? Pertanyaan begitu tadi. Sumpah sama Niki dijelasin. Bagaimana kena sama berat ini? Karena laporan polisi dipanggil terus sama Polres di Jakarta Selatan. Sampai lagi hamil, sampai 7 bulan juga masih dipanggil. Makanya prematur melahirkannya. Karena aku stress. Ditanya kenapa cepat sekali melahirkannya. Itu begitu ya tadi ya. Makanya Niki bilang, saya stress, makanya prematur melahirkannya. Seperti itulah fakta-fakta di persidangan anda tadi mengikuti kan. Doain ya mudah-mudahan virus corona ini sudah diangkat sama Allah. Ya. Kan Niki, tadi sempat kesal juga dengan kesaksian dipuk. Seperti apa sih? Iya. Sempat kesal. Enggak, enggak kesal. Cuma mengingatkan yang dia lupa. Itu doang. Kan Niki menurut soal sumbangan. Ya, nggak ada apa-apa ini? Ya. Sekarang doain mudah-mudahan virus ini segera diangkat sama Allah. Wabah ini segera diangkat sama Allah ya dari Indonesia. Ya, doain semua ya Allah ya, dong. Amin. Ya, amin. Ya, amin. Ya, amin. Ya, amin. Ya, amin. Bagaimana sih makam? Aku bingung deh. Yang sumpangannya ya. Itu homo ya? Hahaha. Doain semua. Yang sumpangannya yang kepada rumah sakitnya, yang ADP. Oh, iya. Kan kalau Niki kan lihat yang susah ini kan temen-temen online. Walaupun kita tidak saudara. Tapi kan rasa kemanusiaannya itu semuanya dulu tinggi gitu. Jadi kalau Niki ada rezeki, pasti Niki bantu. Dan kebutuhan APD kan lagi sederhana. Kalau sekarang kan karena Niki dipelkan APD, jadi semua APD. Jadi APD sekarang mungkin sudah banyak. Karena Niki telepon beberapa rumah sakit pemerintah. Ternyata malah mereka membudak APD-nya gitu kan. Kalau Niki nggak bantu, memang Niki mau ngebantu. Supaya apa? Supaya ya cepat selesai aja ini masalahnya. Supaya Niki bisa kerja lagi. Kalau kayak gini Niki nggak bisa kerja. Gue 3 minggu lho. Insya Allah ya, kalau ada rezekinya mudah-mudahan endorse kencang. Nanti uangnya buat beli sebang. Sempat nangis juga ngeliat Pak? Nangis. Karena ternyata pakai APD itu panas. Gue rasain gitu. Ya ampun. Ternyata susah ya. Setiap lagi kalau udah dibuka gitu kan udah nggak boleh dipakai lagi. Jadi mereka tahan pencing-pencing sampai 8 jam lumayan. Tapi kan di sini dengan Anda wabahnya ini mungkin dirumah terus bosen juga? Bosen aku tuh. Makanya aku kadang-kadang suka cari keriputan aja. Tapi nggak ada yang mau berantem. Jadi ya udahlah. Lebih begini aja. Kamu juga pasti bosen kan? Iya kan? Kita di luar terus kok. Iya. Anak-anak gimana? Aska gimana? Aska nih sekarang lebih ke... Anak-anak udah pada bosan semua. Jujur aja. 3 minggu tuh bukan apa yang sebentar buat mereka stuck di rumah. Biasanya kita pergi kemana. Kalau di luar dia kan enak 2 minggu liburan bisa kemana. Kamu ini kan bener-bener stay. Dia keluar tager aja diomelin gitu. Ya jadi paling kayak keramik becang. Gelas buci becang. Ini tuh ngomil gimana kan. Mungkin ada rencana setelah corona yang udah selesai yang bakal pergi kemana sama keluarga gitu kan? Iya tapi selesain ini dulu. Karena kalau ini kecuk-ucuk gue ditengkong dimendong. Gila kali ya. Gue aja pergi harus minta izin terus kan. Kalau komentar kakak mengenai himbauan-himbauan pemerintahan untuk masyarakat yang kayak misalnya jangan putih mudi, segala macam. Memang harus. Kita tuh harus memutus mata rantai kalau bukan dari kita siapa lagi. Ya kan ini kayak begini nih. Coyah kalau tiba-tiba gue pulang dapet koronces. Kan? Harusnya kan gak boleh kan? Harusnya kesidangan juga gini kan gak boleh. Karena kan himbau pemerintah kan tidak boleh berkelompok. Tidak boleh bergerumuh apa segala macam. Tapi ya. Ya udah ke rata hukum. Jadi mau gak mau ya harus dateng gitu. Ini sebenernya keter-keter gue dari tadi. Dan gue tuh udah sesak. Aduh alemong gue lah. Gara-gara mulai dari sesak dulu apa di mana. Gimana dari sesak dulu apa di mana panas dingin. Mulai gitu. Jadi udah parno aja mau keluar kemana-mana. Ini keluar aja sampai rumah harus mandi dulu kan di bawah. Baru bisa masuk ke rumah. Jadi kulit ini udah kering dikit-dikit mandi. Rambut juga kering dikit-dikit mandi. Aduh gak enak banget. Ya mungkin ada asupan mungkin gini jamu dulu. Ada asupan lu anak tuyul tiap hari. Supaya gue imunnya kuat gitu. Iya. Udah ngerasih kan harus banyak kan bikin jamu sendiri gitu. Iya itu anak tuyul bener deh. Yabok. Anak tuyul gue telan gitu. Makanya kemarin gue gak bisa silam aja. Gak pake sarung tangan. Gak pake masker kan. Gitu. Ini ya. Ayo. Terima kasih ya. Itu gila pedas banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.